Oke teman-teman semua, kali ini aku akan mendaki ke salah satu gunung yang ada di Malang. Gunung Putak terletak di perbatasan antara Bitar dan Malang. Gunung ini mempunyai ketinggian 2868 mdpl. Untuk mencapainya, Gunung Putak ada dua jalur resmi. Yaitu jalur via Serah Kencong dari Bitar dan via Panderman dari Batu. Kali ini aku akan mendaki via Panderman. Oke teman-teman, jadi ini start berangkat jam 6. Beranjak dari Basecamp, kami akan mengikuti jalan setapak yang searah dengan jalur pendakian Gunung Panderman. Berhati-hatilah saat melintasi awal jalur pendakian ini, sebab disini terdapat banyak percabangan jalan. Hingga akhirnya bertemu dengan sebuah persimpangan. Jalan arah ke kiri untuk menuju puncak Panderman dan jalan lurus untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Putak. Pendakian kali ini aku tidak sendirian. Aku bersama kedua rekan yang bernama Mas Hadat dan Mas Bagas. Di awal trekking, kami disugui ilalang yang sangat tinggi. Di sepanjang jalan terdapat petunjuk arah berupa tali yang diikatkan pohon. Terima kasih telah menonton! Dari Basecamp ke pos 1, aku menempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Di pos 1 ini terdapat sumber mata air yang dinamakan Pet Bocor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalur menuju pos 2 ini berupa jalur tanah yang landai, sehingga tidak banyak menguras tenaga. Jalur berkelok sedikit menanjak dan masih banyak ditumbuhi pohon. Jadi adem banget tidak terasa panas saat melalui jalur ini. Kami beristirahat sejenak, sembari memilih jalur landai atau alternatif tapi menanjak. Tidak disangka sampai-sampai kami berjalan, eh ada ojek yang lewat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Waktu yang ditempuh untuk mencapai pos 2 sekitar 2 jam. Jalur menuju pos 3 masih landai dengan jalan yang menyerupai lorong. Banyak rating-rating pohon yang melingkar di atas kepala. Rating pohon ini membuat jalan tidak terlalu panas. Setelah sekitar 10 menit berjalan, kami memasuki hutan lemut. Yang mana hutan ini sangat lembab dan pepohonan banyak ditumbuhi oleh lemut. Setelah keluar dari cengkeraman hutan lemut, kami sampai di pos 3. Waktu yang ditempuh untuk mencapai pos 3 sekitar 2 jam. Teman-teman harus berhati-hati saat berada di pos 3. Sebab ada kawanan monyet yang suka mengambil makanan para perdaging. Jadi trek pos 3 kepala sempat menanjak terus. Jadi trek pos 3 kapal sempat menanjak terus. Perjalanan menyusuri Gunung Butak normalnya memakan waktu 6-8 jam Termasuk perjalanannya panjang Memang benar, jalan yang ditelusuri cukup panjang Namun termasuk santai karena didominasi medan yang landai Tapi gunung tetaplah gunung Butak tetap memiliki medan yang curam Bahkan mencapai kemiringan lebih dari 45 derajat Selepas pos 3 jalur didominasi oleh pohon cemara Kalau kata orang-orang sih Bentar lagi sampai Kausah bena gunung butak Bintalah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Setelah 1 jam dari cemara kandang Perjalanan panjang tersebut terbayar Kami akan sampai ke Sabana Luas Pos 4 ini merupakan Sabana Butak Yang mana banyak tanaman Adel West yang indah Akhirnya sampai ke Sabana Gunung Butak Terima kasih telah menonton! 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 Kami memulai summit attack tepatnya pukul 8 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi perjalanan dari Sabana ke puncak memakan waktu 1 jam sesampainya di puncak kami mendapatkan view berkabut jadi kami menunggu hingga kabutnya hilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tracknya agak sedikit curam sehingga kami sangat berhati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kabut tebal menemani perjalanan pulang kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar tidak ketinggalan dan update video terbaru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati